Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Selamat datang di channel Bimbal Cendikia Di video ini kita akan belajar tentang Bahasa Inggris Yaitu tentang Expressions of Requesting Ungkapan permintaan Baik, mari kita mulai ya Pertama, yakni menggunakan kata can Can ini berarti Bisa Misal Can you speak louder? Bisakah kamu berbicara lebih keras? Can you speak louder? Bisakah kamu berbicara lebih keras? Can you open your book? Bisakah kamu membuka bukumu? Can you bring dictionary? Canary Bisakah kamu membawa kamus? Yang kedua ada cold Cold ini bisa berarti Bisakah atau dapatkah Sama seperti can Akan tetapi Penggunaan cold ini lebih sopan? Could you send the file? Dapatkah kamu mengirim file itu? Could you switch on the camera? Tidak Bisakah kamu menghidupkan kamera itu? Could you go to class? Bisakah kamu pergi ke kelas? Nah, lihat penggunaan cold Dalam bahasa Inggris lebih sopan ya Ketimbang penggunaan can Walaupun artinya sama-sama Yakni, bisakah Berikutnya ada will Will ini artinya akan Will you join the discussion? Akankah kamu bergabung ke diskusi itu? Will you go to school tomorrow? Akankah kamu pergi ke sekolah besok? Berikutnya ada will Will ini artinya sama Yakni, akankah Akan tetapi penggunaannya lebih baik Atau lebih sopan ketimbang will Misalnya, would you take a note? Akankah kamu mencatat? Would you help me? Akankah kamu menolongku? Nah, inilah dia contoh Ungkapan permintaan Dalam bahasa Inggris Nah, misalnya ini Bisa menjawabnya ya Bisa menjawab dengan Yes, I can Ini Yes, I cook Yes, I will Yes, I will Kalau tidak bisa Sorry Dengan I cannot Sorry, I cook not Sorry, I will not Yang ini Sorry, I will not Seperti itu Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini